Ia jurnalis, seorang intelektual yang turut serta memberi arah bagaimana prototipe Indonesia masa depan. Founding Fathers dari sisi parlementer awal Republik Indonesia. Ia adalah pejuang yang gigih di meja perundingan. Mungkin tubuhnya kecil, tapi tidak soal menyali. Ia adalah bung kecil yang menjaga maruah Indonesia awal di gelanggang diplomasi Indonesia. Jasmerah, inilah Sultan Syahrir. Saudara, saya ajak Anda, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, untuk melihat dengan cermat foto yang berikut ini. Ini adalah foto yang sangat legendaris. Lihat, sangat jarang tiga tokoh yang ada di foto ini berada dalam satu bingkai. Biasanya lebih banyak Soekarno dan Hatta, atau Syahrir dan Hatta. Sepertinya, hanya foto yang ini saja yang menampilkan ketiga bung ini dalam satu bingkai. Barangkali, karena nilai kesejarahan yang tinggi itulah saat muncul edisi milenium di bulan Januari tahun 2000, majalah berita Mingguan Tempo menempatkan foto ini sebagai foto sampul edisi khusus milenium. Dan yang menarik, dari begitu banyak foto legendaris yang menunjukkan sisi penting pembentukan negara Republik, justru foto inilah yang dipakai. Nah, konteks peristiwa foto ini, foto tiga bung duduk dalam satu bingkai foto ini, adalah saat Bung Karno atau Soekarno dan Hatta sedang menunggu kereta api menuju Yogyakarta di Pegangsaan Timur. Jadi, di Pegangsaan Timur atau rumah Bung Karno itu, di belakangnya itu ada rel kereta api. Di sana ada stasiun kecil yang bersilangan ke arah Salemba. Itu terjadi di tanggal 3 Januari 1946. Nah, kelak nantinya keesokan harinya, 4 Januari, nanti Indonesia akan memperingati sebagai Jogja Ibu Kota Republik Indonesia. Saat itu, Sahrin gak ikut. Ia tetap bersiaga di Jakarta, di daerah pendudukan sekutu. Soekarno dan Hatta lah sebagai pemimpin Republik Indonesia yang diungsikan ke Yogyakarta malam 4 Januari. Tapi coba lihat dan cermati kembali foto ini. Terutama, cara duduk Sahrir. Coba lihat, baik-baik ya cara duduknya Sahrir. Duduknya itu tidak jenak. Soekarno dan Hatta dilihat dari cara duduknya, jelas Dwi Tunggal sama-sama bersilakan kaki. Tapi Sahrir beda. Ia sedikit melipir keluar. Sepertinya ada yang gak enak, gak nyaman berdekatan dengan Soekarno. Apa yang membuat tidak nyaman? Nah, Sahrir dan Soekarno dalam soal ide kerap bersi tegang. Keduanya juga terlibat saling hantam saat keduanya menjadi jurnalis di korannya masing-masing. Sahrir adalah jurnalis. Dan penulis kunci di majalah Dua Mingguan Daulat Rakyat. Biasanya sering koran ini, koran Dua Mingguan ini identik dengan Hatta. Orang lupa ada Sahrir di sana. Nah, dia bareng Hatta menulis atau menjadi otak di koran itu. Sahrir menulis dari Amsterdam sebagai kontributor. Sementara Hatta dari Rotterdam sebagai kontributor juga. Di Daulat Rakyat. Nah, Hatta dan Sahrir ini bergantian menulis untuk halaman utama. Jatah Sahrir biasanya topik-topik yang selalu berkenaan dengan perburuhan maupun siasat atau strategi pergerakan. Nah, salah satu tulisan yang penting di Daulat Rakyat Berjudul Sekedar Tentang Asas Taktik dan Strategi Perjuangan Kita. Kembali lihat cara dia menulis selalu pakai kita ya, perjuangan kita. Artikel ini itu ada di nomor 3, tanggal 10 Oktober 1931, Daulat Rakyat. Di situ Sahrir menyitir kata-kata Soekarno yang berada di footnote yang menyebut, jadi Soekarno itu menyebut di footnotenya itu, dia kutipkan ulang gitu ya, soal intelektual salon-salonan. Jadi Soekarno itu nyindir. Intelektual yang menggerutu sendiri-sendirian, atau marah-marahan di kalangan sendiri. Nah, artikel itu untuk menjawab Sindi dan Soekarno di majalahnya sendiri, namanya Sindi dan Rakyat. Apalagi setelah PNI atau Partai Nasional Indonesia dilikuidir atau dilikuidasi dan penangkapan besar-besaran para pimpinannya, termasuk Soekarno, oleh Belanda waktu itu. Nah, Sahrir setelah PNI itu diubarkan, mendirikan PNI. Tapi singkatannya berbeda. PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi tetap pakai PNI dia. Sahrir menyebut PNI Soekarno itu PNI lama. Sementara mereka adalah PNI baru. Dari namanya, sudah beda. Sahrir setuju dengan masa aksi untuk mendongkel kolonialisme, tapi enggak kayak Soekarno. Yaitu, masa aksi, menurut Sahrir ya, yang sadar, terdidik, masa aksi yang jadi kader. Jadi kerakyatan menurut Sahrir bukan memobilisasi masa demi masa. Jadi Sahrir tahun 30-an itu berdebat soal taktik dan strategi juang ini. Dia berantem dan menjadi pemandangan di sekitar apa ya, awal-awal tahun 30, 31, 32. Macam-macam topiknya. Tapi non-ko dan ko, daulat rakyat versus pikiran rakyat. Mereka memakai media masing-masing untuk berdebat. Jadi Soekarno nyahut di korannya sendiri. Sahrir itu nyahut di korannya sendiri, enggak pernah ketemu itu. Tapi saling tahu gitu ya, saling sindir koran masing-masing gitu. Jadi mereka berdebat tidak di satu koran gitu. Jadi punya koran masing-masing. Maklum mereka pimpinannya masing-masing. Nah, satu artikelnya Sahrir, dia bilang begini. PNI dulu itu, dia nyebutnya bukan PNI lama ya, tapi PNI dulu itu kata Sahrir gitu ya. Rakyat itu dipandang tidak lain sekedar benda. Nah, itu ya. Jadi PNI-nya dulu itu dia enggak nyebut Soekarno sebetulnya. Tapi kita tahu itu Soekarno. Jadi rakyat itu hanya dipandang benda saja gitu. Barang mainan di tangan pemimpin-pemimpin burgelik nasional, silahnya dia. Jadi pemimpin sipil gitu. Jadi PNI lama ini punya potensi, kata Sahrir itu, menjadi pergerakan kerakyatan umum sebetulnya. Mengapa? Karena asal-usulnya, keturunannya, dan pendidikannya. Maka mereka menjadi ruwet dalam angan-angan. Mereka terbawa karena sifat keningratan pemimpinnya. Coba ya. Dia enggak pernah nyebut nama Soekarno, tapi kita tahu sebetulnya itu nyindir Soekarno. Jadi pemimpin PNI lama itu dia sebutnya sifatnya keningratan, kederajatan, dan menjalankan sifat perbudakan. Jadi rakyat itu adalah budaknya mereka. Pemimpin PNI dulu istilahnya dia. Jadi mereka pemimpin PNI lama itu, PNI dulu itu enggak cakep dalam pergerakan rakyat. Itu kata Sahrir ya. Maka PNI jatuh karena buah muka dua pimpinannya. Akibatnya, rakyat umum tinggal tetap enggak dapat pimpinan dan tidak tahu apa yang harus ditempuh ketika pimpinannya ditangkap. Rakyat pun, kata Sahrir gitu ya, kehilangan kepercayaan kepada kaum terpelajar karena permainan pemimpin seperti itu. Sekali lagi, Sahrir itu enggak adanya bud Soekarno di artikel yang paragrafnya saya kutipkan itu. Itu ada di esai pembuka jalan perjualan kita. Itu ada di nomor 4, 20 Oktober 1931. Nanti ada di taruh di kolom komentar, nanti admin naruh itu ya artikel itu. Walaupun enggak nyebut, tapi jelas kalau kita mengikuti kronik debat Soekarno yang terkena bogemnya Sahrir sebagai pemimpin muka dua, jelas itu Soekarno itu. Karena PNI lama itu kan dipimpin Soekarno. Sementara PNI baru dengan singkatan pendidikan nasional Indonesia itu diketuai oleh Sahrir. Dan PNI baru itu kemudian berkongres pertama di bulan Juni 1932. Maka jalannya sejarah kemudian kita tahu, baik penggerak PNI lama atau PNI dulu istilahnya Sahrir, maupun PNI baru dirujak semuanya oleh Belanda. Pemimpinnya dibuang di pulau-pulau jauh di timur. Pemimpin PNI lama, Soekarno, dibuang ke ND, Flores. Nanti di ND itu ketemu nanti pohon Pancasila di situ. Sementara pemimpin PNI baru, Sahrir maupun Hatta disatukan dengan kem perbudakan yang dibikin untuk kaum komunis yang membangkang pada 1926. Boven digul, di Merauke ujung sana itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa duduknya Sahrir gak nyaman dengan Soekarno pada malam sebelum ibu kota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta ke Jogja. Malam 4 Januari itu punya alasan dari cerita lama satu dekade sebelumnya. Jadi Sahrir itu dari awal memang gak serak sama Soekarno. Tapi karena Soekarno itu presiden, simbol pemimpin rakyat saat negara masih merah bayi, maka tidak baik sebetulnya memperlihatkan perselisihan yang merugikan revolusi pembebasan nasional. Sahrir itu lebih ekspresif memperlihatkan ketidak enakannya kepada Soekarno ketimbang Hatta yang lebih kalem. Walaupun sama-sama ini klik minang sebetulnya, Hatta, Sahrir itu minang. Tapi Sahrir ini dia lebih ekspresif ketimbang Hatta. Itu yang pertama ya yang saya lihat dari foto legendaris tadi itu. Hal yang lain yang memperlihatkan mengapa duduk Sahrir sedikit miring, miring ke mana itu ya, miring ke kanan apa ke kiri itu. Ada sebuah keyakinan bahwa yang berkembang gitu ya, Soekarno ini adalah kolaborator fasis cupang. Jadi itu ada berkembang itu, termasuk dengan Sahrir sama Ketan Malaka. Nantinya ada perdebatan Soekarno, apakah kerjasama Soekarno dan Jepang itu adalah semata soal taktik juang atau watak itu soal lain. Nanti panjang debatnya itu. Tapi faktanya, tokoh kita ini, Sultan Sahrir yang berasal dari Padang Panjang lahir 1909 ini, itu beda 8 tahun dengan Soekarno ya. Dia memang tidak ada di dalam bingkai pembentukan konstitusi RI dan persiapan proklamasi yang istilah mereka itu ke Jepang-Jepang. Misalnya ya contoh, BPUPKI yang dibentuk 29 April 1945 itu adalah dewan namanya itu, nama Jepang, Dokuritsu Jumbi Kusakai. Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu, dewanya Jepang gitu, namanya itu kayak gitu, Dokuritsu Jumbi Kusakai gitu. Lalu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau dalam sejarah itu dihafalkan siswa aja, PPKI gitu. Adalah badan dengan nama Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, nama Sahrir, sosok Sahrir, seperti lindam, seperti lenyap dalam apa yang kita sebut peristiwa detik-detik proklamasi. Dalam hal ini, Sahrir itu lebih memilih dan serak dengan pemimpin seperti Tan Malaka yang jadi presiden. Dia lebih serak kalau Tan Malaka jadi presiden gitu ya. Nah, soal itu mungkin teman-teman bisa membaca buku ini ya. Judulnya itu Memoir Seorang Sosialis, karya Joyer Mohamad. Itu di sana ada kesaksian Johan Sahruzah. Di buku ini, kita melihat ada adegan, semacam scene atau dialog gitu ya ketika Sultan Sahrir ketemu Tan Malaka. Kira-kira Sahrir bilang begini, kalau Angku mendapat dukungan rakyat 10% saja, maka saya dukung Angku memimpin revolusi. Kata Nif Batan Malaka. Nah, untuk membuktikan itu, maka berkeliling Tan Malaka ini kan keluar dari apa ya? Keluar dari, dia keluar kayak bawa tanah gitu ya. Untuk membuktikan Tan Malaka itu dikenal oleh rakyat, maka Tan Malaka itu jalan-jalan gitu ya. Ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur dan hasilnya tetap Soekarno pemimpin yang dikenal oleh rakyat. Tan Malaka gak ada gitu. Nah, maka kata Sahrir, kira-kira begini kata-kata Sahrir ya kepada Tan Malaka ya. Kita ini orang Sumatera, gak begitu dikenal oleh masyarakat Jawa. Sebaiknya kita sokong saja Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Nah, disitulah Tan Malaka ngotot. Tau gak, nah itu kata Tan Malaka ya, itu kesaksian Johan gitu ya. Dia itu boneka fasisme Jepang. Itu kata-kata Tan Malaka, keras sekali kepada Soekarno. Soekarno bakal diadili sekutu yang sebentar lagi akan mendarat dan mengusai Jawa. Pastilah kemerdekaan kita dinilai sebagai bikinan fasis Jepang. Sahrir menenangkan Tan Malaka. Kalau soal itu, tugas saya yang menetralisasi tuduhan sekutu seperti itu. Nanti bakal saya terbitkan buku perjuangan kita dalam beberapa versi bahasa. Apalagi, kata Sahrir gitu ya, banyak negara sekutu dipuasai partai-partai beraliran sosialis. Itu kata Sahrir. Nah kembali ke foto tiga bom itu yang duduk di kursi panjang menunggu kereta api menuju Yogyakarta. Dan coba teman-teman sekalian lihat sambil Anda mendengarkan lagu Ismail Marzuki yang berjudul Sepasang Mata Bola. Karena itu antem peristiwa naik kereta itu adalah karirnya Ismail Marzuki yang Sepasang Mata Bola itu. Itu kalau di stasiun Tugu Jogja itu kerap diperdengarkan itu. Sepasang Mata Bola itu. Itu antemnya Daop 6 Jogja itu ya lagu itu. Jadi Sepasang Mata Bola gitu. Di lagu itu hanya Sepasang Mata Bola yang disebut oleh Ismail Marzuki. Bola 1 itu Soekarno. Bola 2 itu Hatta. Sementara di mana bola 3-nya? Nah bola 3 itu adalah Sahrir yang bertahan di daerah pendudukan. Jakarta itu bukan wilayah Republik loh ya. Itu adalah daerah sekutu. Daerah pendudukan. Daerah Belanda masih di situ yang membonceng ke sekutu. Dan Syahrir sangat yakin bisa melawan sekutu di kota kekuasaannya. Karena yakin ia bersih dari Jepang. Karena tugas sekutu itu adalah membereskan Jepang memang. Dan semua yang terlibat dalamnya. Syahrir itu bersih dari Jepang. Dan hal yang kedua bahwa mesti ada orang Republik. Alasannya kenapa dia bertahan di kota Jakarta. Bahwa ada orang Republik yang bisa menetralisir informasi yang masuk ke kuping pimpinan-pimpinan pasukan sekutu. Alasan yang lain adalah adanya pembagian kekuasaan. Loh kok bisa? Nah cara Duk Sahrir itu tafsiran saya yang gak jenak, yang gak tenang di kursi panjang menunggu kereta menuju Jogja. Dan dia tiba karena dia sendiri adalah Perdana Menteri. Bentar ya. Ini kan kristian tahun 1946. Sementara dia Perdana Menteri pertama itu November 1945. Jadi dari cara duduknya itu gak beda memang. Bahwa dia bukan bawahnya Soekarno dong. Dia adalah orang parlemen, Perdana Menteri. Nah menarik adalah untuk dianalisis ya. Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disetujui pada 18 Agustus 1945 kan republik. Bentuknya republik kan? Dimana Presiden adalah eksekutif yang mengangkat Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kan itu inti dari sistem presidensial. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi situasi itu berubah saat WAPRES Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 10. Maklumat X. X itu kemungkinan 10 karena itu terjadi 16 Oktober 1945. Dimana isi maklumat itu KNPI atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang mula-mula membantu Presiden berubah. Tiba-tiba berubah menjadi parlemen. Dan bisa menentukan garis-garis besar haluan negara atau GTHM. Dan sebulan kemudian 11 November 1945 saat Surabaya sedang terbakar oleh pertempuran dasyat KNPI yang bersidang di gedung Jawa Hokokai. Jawa Hokokai, Jawa Hokokai itu yang itu ya, di lapangan banteng. Itu kayaknya gedung Kementerian Keuangan sekarang. Itu menunjuk Sultan Sahrir sebagai ketua. Sahrir diberi mandat membentuk badan pekerja yang jumlahnya 15 orang. Di sekretariatnya, di Jalan Cilacap. Di situ terjadi debat alat yang kemudian, singkat kata, dimenangkan oleh kubu bahwa sistem tetaplah presidensial. Tapi berasa parlementer. Jadi kubu ini mengatakan bahwa, ini menang mereka ini. Presiden itu hanya simbol persatuan saja. Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Bayangkan, teman-teman sekalian, sejak bulan-bulan awal, sistem pemerintahan kita ini kan jadinya bukan presidensial, juga bukan parlementer, republik. Maunya kan republik, tapi kok rasanya seperti kekaisaran Jepang gitu ya. Nah, saat duduk di kursi panjang menunggu kereta api menuju Jogja itu, posisi Sahrir sekali lagi saya katakan adalah seorang Perdana Menteri. Sekali lagi, Perdana Menteri bukan bawahan Soekarno. Ia adalah Perdana Menteri pertama di negeri yang menyebut diri sebagai republik. Jadi, bukan Soekarno yang menyebut sebagai eksekutif, eksekutor kebijakan, melainkan justru Sahrir. Dan teman-teman sekalian, kelak kemudian, Yogyakarta setelah adegan sore menunggu kereta api di Pegang Saan Timur itu, Yogyakarta menjadi simbol perjuangan fisik. Perjuangan yang mengandalkan otot, lari, memanah, berkuda. Seperti kata ustaz-ustaz itu. Sementara, Jakarta, di mana Sahrir bertahan menjadi, membentuk sebuah laskar perjuangan yang lain dalam bentuk diplomasi, perjuangan yang lebih banyak duduk, lebih banyak ngobrol, lebih banyak berdebat, ngopi-ngopi, dan tentu saja bernyali di medan diplomatik. Nah, di situ, di Jakarta, bukan di Jogja ya, kalau di Jogja itu kubunya Soekarno-Hatta dan Sudirman, di Jakarta yang tertinggal di daerah pendudukan sekutu itu, Sahrir dan Amir Syarifuddin, yang keduanya bersih dari sentuhan falsisme Jepang, berdiri bersama, siapa? Ya, menara-menara sekutu. Jadi, ada satu foto, bagaimana Sahrir Amir Syarifuddin berdiplomasi dengan, atau selalu berdiskusi dengan orang-orang sekutu. Pimpinan-pimpinan sekutu. Coba kita lihat fotonya ya. Jadi, Amir Syarifuddin itu ada di sisi kiri, di sisi paling kiri. Lalu, disusul Brigadir General Miklin, kemudian legend Kristinsson. Jadi, Kristinsson itu, Kristinsson, Kristinsson. Dia adalah pengelima sekutu. Dan yang paling kanan adalah Van Mok. Dari foto di rumah Laksamana Maeda, sekarang Jalan Imam Bonjol di Jakarta sana, disitulah foto itu. Kan dipampangkan foto itu. Foto mereka ber, satu, dua, tiga, empat, lima. Dari foto itulah, terlihat sosoknya Sutan Sahrir. Maka, jurnalis kemudian, dari foto itu, foto itu ada, nanti ada di buku ini ya. Ini buku yang sangat menarik, yang menjelaskan tentang Sutan Sahrir. Banyak foto di dalamnya, nanti dibaca sendiri. Nah, di foto, dari foto itu, jurnalis kemudian, punya sebutan untuk Sutan Sahrir. Kan kelihatan betul di foto ini. Anda bisa lihat sendiri kan. Sahrir itu kelihatan kecil sekali. Maka disebut dengan Bung Kecil. Dia seperti kapur tulis, di antara tiga tiang Eropa. Jadi itu ya. Awal mula, As Babu Nuzul, bagaimana Sahrir itu, disebut dengan Bung Kecil. Oke, lanjut ya. Sebagai Perdana Menteri Pertama, yang memimpin Menteri-Menteri di KNIP, ini kayak DPR lah sekarang itu, Sahrir kemudian, kita tahu, menjadi saksi bagaimana, parlemen kita ini, bekerja. Terutama sekali, Sahrir tahu betul, dan merasakan sendiri, sejak awal, parlemen kita ini, ngontrak sebetulnya. Dia pindah, dari satu kontrakan, ke kontrakan yang lain. Jadi, parlemen kita itu, gak punya gedung sendiri. Dari dulu, dari awal, dari Sahrir, menjadi Perdana Menteri. Karena keseringan, karena keseringan, pindah kontrak satu, ke gedung yang lain, dari satu gedung-gedung yang lain, parlemen kita, atau DPR kita ini kemudian, menjadi abadi montrak, bahkan sampai hari ini. Gedung DPR itu kan, bukan gedung yang diperuntukkan, untuk DPR. Karena, suatu melihatnya rumah kosong, udah, daripada nganggur, ditinggal Soekarno, udah pakai aja deh, sama DPR. Jadi bukan untuk DPR itu. Coba, dari gedung kesenya Jakarta, itu dulu gedung DPR dulu itu. Gedung KNIP, namanya dulu, Gedung Sobor, ya kan? GKJ, Gedung di Pasar Baru gitu ya. Lalu, di Java, Hokokai, di lapangan Banten. Pindah di Jalan Cilacap, Menteng. Terus, pindah lagi Jalan Diponegoro, SMA, sekarang itu, di depan Rumah Sakit Umum Daerah, RSUP, Cipta Manggung Kusumo. Sekarang SMA, PSKD. Lalu, pindah keluar Jakarta. Ya, pernah nongkrong. Jadi, parlamen kita itu pernah nongkrong, di Gedung RI, Solo. Kemudian, pernah ke Malang, Societate Concordia, Malang gitu. Nah, di sana nanti, Hairil Anwar itu, nyusul ke Malang itu, karena Hairil Anwar itu, punya paman, namanya, Sultan Syahrir. Jadi, Syahrir itu pamannya Hairil Anwar. Pernah dia nyusul ke Malang. Karena, KNIP, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, itu berkantor di Malang. Societate Concordia. Lalu, pernah juga di Purworejo. Namanya dulu Hotel Van Lier. Itu Jalan Sederman. Lalu, pindah lagi di Sitinggil, Kraten Jogja. Sitinggil itu, sekarang itu, Alun-Alun Selatan. Kalau main di Alun Selatan Jogja itu, kan ada namanya Sitinggil 2 abad itu. Nah, itu, gedung DPR kita dulunya. Lalu, pindah lagi, ke Logo Teosofi. Yang ada di Jalan Melioboro sekarang. Atau sekarang itu, jadi gedung DPR di Jogja. Dan ketika Ibu Kota kembali ke Jakarta, di Hotel Des Indis. Itu di Hotel apa ya? Hotel Indonesia sekarang. Bundaran HI itu. Jadi, pindah-pindah seperti itu, Parlemen. Di situ, Syahrir jadi saksi bagaimana Parlemen kita itu bergerak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Dan di situ, ada sejarah tokoh kita bernama Sultan Syahrir. Jadi, dari Parlemen, Syahrir telah menorekan sisi lain sebagai pejuang diplomasi agar Indonesia mendapatkan pengakuan secara diyur sebagai negara. Bahwa, revolusi Indonesia bukan semata soal dar, der, dor, soal keberhasilan serdadu, soal perang-perangan, dan segala macam yang ada di buku-buku sejarah mainstream itu. Tapi, ingat, ada adu akal, ada adu nyali di gelanggang debat perundingan. maka, ikuti kelanjutan kisah Sultan Syahrir tokoh kita ini sebagai panglima yang bertarung di gelanggang diplomasi. Sampai jumpa di bagian kedua jas merah jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tidak